Intro Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gaming Kali ini gue mau cobain hero baru Hero barunya adalah Namanya Lancelot Kalo denger Lancelot, gue tuh inget Kingsman Tau kan film Kingsman, ya itu ada Lancelot Oke, langsung aja Gue mau coba ini di custom dulu Karena gue ga mau keliatan tolol Karena gue ga ngerti skill-skillnya Oke, gue mau coba skill 1 nya dulu nih Ini apa nih Onchat kek Atau, oh maju Oke Skill 1 nya kayak gitu ya Coba skill 1 nya itu Charge toward direction Oke Oh bisa dipake lagi kalo kena musuh Dua kali, bisa sampe dua kali nih Oke Enak banget nih kalo buat ngejar musuh nih kalo pake ginian Kena Aduh Kan Coba skill 2 nya Gila Coy Coba 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 saya baca skill 2 dulu perform an amazing sword fighting teknik with an area, an enemy may be struck a maximum of 3 times for 250 plus 45 point of physical damage enemy hits 3 cost jadi coba kalau musuhnya ada di tengah-tengah pas skill ini itu dia bakal kena 3 serangan dari gua yang ke kanan kiri nah kalau kena itu musuhnya bakal slow tuh selama 70% enak banget nih buat ngejar nih cuma 2 kali sayangnya ya coba coba pake coba coba pake oke coba di tengah-tengah nih wow wow nah 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 nih nih oke itu aneh musuhnya monsternya kayak malah balik ke ini kenapa kenapa tadi ya oke gue belum nyoba ultinya nih ultinya ini oke ngapain nih tunggu tunggu tuh gua gua gak mau pake ultinya ke monster oke oh anjir oh aduh udah jelas ngapain ini 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 oke kalau dia lagi pake skill ultinya berarti berarti dia gak bisa kena damage invisible oke gua coba ini ke alucard nih oh ada mati bluan oh ben ben jangan main gua mau ngetes ngetes ben i-es ga habis musuhnya jadi bingung apa gimana sih talu talu-talu nih tunggu tunggu ya skill 2 ini kalau di nge-muster oh sumpah Ini gue gak ngerti Coba lagi ya Ini kalo gue di tengah-tengah Oke ini skill 2 ini gak bagus Buat kalo lu serang ke monster Coba lagi ya Tuh Oke Ada yang tau ini kenapa Coba Jelaskan ke gue Skill 2 ini gak cocok kalo lu serang ke monster ya Oke oke Berarti kalo kill monster Jangan Oh mati Nah Aduh mana gue abis lagi Mana gue abis Bingung nih skill 2 nya ada aneh nih Ini gak ada kata kenapa disini Tidak bisa kabur lu Oh enak juga tuh ganti-gantian Jadi kayak kepake 2 kali Lalu udah coolin lagi Kena deh slow Slow Kena lagi slow Slow invisible Invisible Nah Coba Ayo Cooldown ya Cooldown ya Cooldown ya Cooldown ya Anjaya enak banget main Enak banget main Enak banget main Buat kabur wohh ini hilang gua ga kena damage men kabur dulu kabur kabur oke gua recall dulu musuh di explore lagi nih skill-skillnya nih tapi gua masih penasaran nih ini ke monster nih oke ya coba lagi ya ini jarak monsternya ini masih jauh nih oke oh balik lagi deh men oh ga bisa nih dipake ke monster men lu ga bisa pake skill ini ke monster ga bisa ga bisa kecuali monsternya itu ga bergerak dari tempatnya ya coba ya ini kan ga ini kan udah bergerak dari tempatnya tuh udah balik lagi tuh tuh balik lagi ya oke oke coba gue tes dia kalau oke oi 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 I 2 nya berarti nih skill 1 skill 3 bisa buat kabur nih ya, enak main di cooldown kayaknya nih masih mau coba skill 2 lagi nih, oke ini kan monsternya diem nih nggak gerak, nggak mungkin dibalik ke tempat asalnya kan dia nggak gerak nih, nah aman, kalau musuhnya monsternya nggak gerak bisa dipakai nih buat gini monsternya tapi kalau monsternya udah bergerak, jangan dia dipakai, mau kemana lo, mau kemana lo, tuh kan langsung balik dia kena, wah ada musuh oh mau kabur kemana, nggak bisa kabur, tunggu, 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 ini apa tadi tuh, ada keluar kayak baju gitu oke, ini cooldownnya lama gue nggak mau pake dulu, oke, dia mau kabur, oke, nggak bisa kabur oh oke, abis, abis gua nge-skill ulti, terus gua hit basic attack, langsung baru keluar tuh yang kayak baju tadi tuh coba ya, disini keluar kan, oh nggak, di monsternya nggak gerak kayaknya gue bingung itu skill pasif atau skill dari ultinya oke, oh bisa dipakai lagi 3 kali, oke bisa dipakai lagi, oke oh bukan, berarti kayaknya skill pasif yang tadi tuh itu fix skill pasif berarti oh, 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 wih, nambah darahnya sih oke, dari yang item gue yang gambar kapak gitu oke, mulai pakai susi oke, ambas wah, ioreanoo, gede jelenmy-sekennya tadi tuh, toh, untuk kulak kian itu yah, lowenaw, ya bengh, ue ben,ioso, 7 damage, nah cek avatar2 tapi lumayan kalo ini pake terus-terusan kan mananya kalo pake mana nih? hero pake mana nih? enak sih pake terus-terusan aduh lupa gua, gua harusnya pake semua terbaik lagi dari tempatnya pencipta saya pencipta saya pencipta saya, pencapaian yang seluruh darimu coba ke Akai pencipta saya, makannya beneran, Pakai Oh gila banget rujunya kejar sekarang nih kejar oke guys ingetin jangan sampai lu pakai skill 2 di monster kalau darahnya masih banyak monster itu ntar mau ulang lagi loh bete anjir bohong-boong waktu oke alukat alukat nambah banyaknya nambah darahnya banyak loh habis pake pas pake ulti jadi kayaknya ulti nya dipake jangan buru-buru nih oke gua mau tes ya nanti gua pake ulti nya ini nanggu darah gua dikit oke pukul gua pukul gua hitnya oh skill oke ulti gua oke 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 oh kan jadi lu kalo lagi diserang kayaknya pake skill 2 tuh bagus nih soalnya kayak lu menghilang gitu nah jadi 3 bayangan ah 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 gak bisa lu nyerang gua wah cocok nih pake item yang kampak tadi tuh skillnya sakit soalnya nyanyi Wow nomor gila typ2 aduh gua lupa kok ga jauh dibaliknya Encik qhor pita apapem jelik say Gini bisa ini kayaknya hero patut dicoba nih oke kalau makanya udah jago nih hero timba nih oke guys gue udah nyobain nih mungkin nextnya gue bakal coba ini di klasik atau ranknya karena ini rank gue juga di FN server ini masih warrior masih cukup banget cuma disini gue coba main lawan komputer gue cobain skill-skillnya gue udah nemu apa aja yang kira-kira harus lo lakukan dengan hero ini jadi kayak skill 1 itu bisa dipake berulang kali kalau misalnya kena hit musuh kalau skill 2 itu bagus itu jangan lo pake ke monster karena itu bisa bikin monster balik lagi gue gak tau itu bug atau emang skillnya begitu skill 2 itu pas lo pake dia kayak macem hayabusa pas pake ulti cuma ini kan emang durasinya sebentar banget lo gak kena hit sih kayak ngilang gitu ser-ser-ser ke 3 direction gitu bikin segitiga dan skill ultinya itu dia sama kayak skill 1 cuma damage nya gede dan dia invisible maksudnya invisible lo gak bisa ke hit pas lagi lo proses ngeluarin ultinya itu oke segitu aja dari gue thank you banget yang udah nonton jangan lupa buat komen like dan share video ini subscribe gue juga so see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax